Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan memisah bersama kami telah bergabung lewat sambungan Skype anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari. Mas Taufik, apa yang bisa Anda sampaikan untuk Kapolri Baru, General Distyosigit Prabowo? Apa yang harus segera dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya? Bagaimana Mas Taufik? Ya, pertama-tama kita tetap harus menaruh harapan bahwa kepemimpinan baru Polri ini bisa membawa perubahan-perubahan yang jauh lebih baik lagi. Baik dalam hal pembenahan institusi Polri maupun juga dalam hal pelaksanaan tugas-tugas Polri. Menjaga keamanan, kemudian melakukan penegakan hukum dan sebagainya. Harapan ini penting karena ketika kita ingin ada suatu perubahan yang lebih baik, tentu kita tetap harus membuka harapan tersebut. Supaya kita terus bergerak, supaya kita terus beraktifitas, supaya kita terus mendorong, termasuk juga mengawasi. Nah, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Kapolri Baru. Yang pertama, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam fit and proper test kemarin di Komisi Tiga, Polri ini juga harus siap menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Artinya penggunaan teknologi digital itu sangat penting untuk bisa dioptimalkan dan dikuasai oleh kepolisian. Ketika kepolisian tidak mampu untuk menguasai itu dan memanfaatkan secara optimal, maka kita akan ketinggalan. Siapa yang tidak mampu memanfaatkan teknologi digital, maka dia akan ketinggalan. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana pertama-tama menyiapkan infrastruktur terkait dengan teknologi digital ini untuk bisa dimiliki oleh Polri, dan yang kedua mempersiapkan personal-personal untuk siap, untuk menggunakannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentunya soal kepercayaan publik. Saat ini memang di tengah-tengah masyarakat masih banyak kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memberikan kepercayaan kepada Polri secara penuh. Oleh karena itu, maka dengan kemuliaan yang baru ini, Pak Listosigit, kita harapkan bisa membangkitkan kembali kepercayaan publik. Tentunya bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan statement atau slogan, tapi harus dengan kinerja dan prestasi. Nah, oleh karena itu, quick wins, gebrakan-gebrakan di awal, itu menurut saya juga sangat bisa membantu untuk bisa membantu peningkatan kepercayaan publik kepada pihak kepolisian. Nah, quick wins ini bisa juga dilakukan juga dengan penegahan hukum dan sebagainya. Terkait dengan, Mas Taufik, singkat saja, terkait dengan wacana pengamanan swakarsa. Ini menjadi perbincangan banyak masyarakat. Apa pendapat Anda yang harus segera dilakukan Jenderal Polisi Listio, Mas Taufik? Ya, pertama ini ada soal di persoalan komunikasi publik ya, penjelasan Polri kepada masyarakat mengenai apa yang dimaksud dengan pam swakarsa. Sebenarnya pam swakarsa di dalam peraturan nomor 4 tahun 2020 ini, yang dikeluarkan pada masa Pak Idam Aziz, itu bukan pam swakarsa seperti yang dibayangkan seperti 98. Ini sebenarnya adalah satam dan satkamling. Tapi karena kita memiliki trauma memori historis yang kelam terkait dengan istilah pam swakarsa, maka akhirnya orang merujuk ke sana. Oleh karena itu, penjelasan kepada publik seperti apa, kemudian implementasinya harus juga bisa menjawab keraguan dan tudungan publik selama ini bahwa pam swakarsa yang dimaksud bukan seperti itu. Bahkan kalau menurut saya harus berani juga kalau perlu melakukan revisi terhadap peraturan Polri tersebut dengan mengganti istilah pam swakarsa agar memori yang kelam kemarin ya tidak kemudian harus terus menempel terus dengan upaya-upaya untuk kita melakukan, membuka partisipasi publik untuk juga bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Baik, terakhir singkat saja, apa yang Anda mau sampaikan kepada Kapolri baru, Mas Taufik? Ya tentunya selamat bekerja dan tantangan-tantangan ke depan ini harus segera dibereskan. Kita tunggu kinerja dan prestasinya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam program ketika melakukan fit and proper test di Komisi 3 kemarin. Baik, Mas Taufik Basari terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia.